Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Surya Palah meminta Syahrul Yassin Limpo, SEL, untuk segera kembali ke tanah air. Hal ini terkait kabar Menteri Pertanian itu sempat hilang kontak di luar negeri setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Umum sudah memerintahkan untuk segera kembali dan menghadap Ketua Umum, kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, 3 Oktober 2023. Sahroni mengatakan SEL seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun, karena sakit akhirnya tertunda. Saya enggak tahu dirawat di mana, cuma dapat informasi saja karena prostatnya masalah akhirnya dia enggak pegang komunikasi, ucapnya. Dia pun memastikan SEL akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Tapi sudah terkomunikasi dikasih tahu bahwa tanggal 5 dia kembali, ungkap Sahroni. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Surya Paloh meminta Syahrul Yassin Limpo, SEL, untuk segera kembali ke tanah air. Hal ini terkait kabar Menteri Pertanian itu sempat hilang kontak di luar negeri setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Umum sudah memerintahkan untuk segera kembali dan menghadap Ketua Umum, kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, 3 Oktober 2023. Sahroni mengatakan SEL seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun, karena sakit akhirnya tertunda. Saya enggak tahu dirawat di mana, cuma dapat informasi saja karena prostatnya masalah akhirnya dia enggak pegang komunikasi, ucapnya. Dia pun memastikan SEL akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Tapi sudah terkomunikasi dikasih tahu bahwa tanggal 5 dia kembali, ungkap Sahroni. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Surya Palau meminta Syahrul Yassin Limpo, SEL, untuk segera kembali ke tanah air. Hal ini terkait kabar Menteri Pertanian itu sempat hilang kontak di luar negeri setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Umum sudah memerintahkan untuk segera kembali dan menghadap Ketua Umum, kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, 3 Oktober 2023. Sahroni mengatakan SEL seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun, karena sakit akhirnya tertunda. Saya enggak tahu dirawat di mana, cuma dapat informasi saja karena prostatnya masalah akhirnya dia enggak pegang komunikasi, ucapnya. Dia pun memastikan SEL akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Tapi sudah terkomunikasi dikasih tahu bahwa tanggal 5 dia kembali, ungkap Sahroni. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Surya Palah meminta Syahrul Yassin Limpo, SEL, untuk segera kembali ke tanah air. Hal ini terkait kabar Menteri Pertanian itu sempat hilang kontak di luar negeri setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Umum sudah memerintahkan untuk segera kembali dan menghadap Ketua Umum, kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, 3 Oktober 2023. Sahroni mengatakan SEL seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun, karena sakit akhirnya tertunda. Saya enggak tahu dirawat di mana, cuma dapat informasi saja karena prostatnya masalah akhirnya dia enggak pegang komunikasi, ucapnya. Dia pun memastikan SEL akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Tapi sudah terkomunikasi dikasih tahu bahwa tanggal 5 dia kembali, ungkap Sahroni. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Surya Paloh meminta Syahrul Yassin Limpo, SEL, untuk segera kembali ke tanah air. Hal ini terkait kabar Menteri Pertanian itu sempat hilang kontak di luar negeri setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Umum sudah memerintahkan untuk segera kembali dan menghadap Ketua Umum, kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, 3 Oktober 2023. Sahroni mengatakan SEL seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun, karena sakit akhirnya tertunda. Saya enggak tahu dirawat di mana, cuma dapat informasi saja karena prostatnya masalah. Akhirnya dia enggak pegang komunikasi, ucapnya. Dia pun memastikan SEL akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Tapi sudah terkomunikasi dikasih tahu bahwa tanggal 5 dia kembali, ungkap Sahroni. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Surya Palah meminta Syahrul Yassin Limpo, SEL, untuk segera kembali ke tanah air. Hal ini terkait kabar Menteri Pertanian itu sempat hilang kontak di luar negeri setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Umum sudah memerintahkan untuk segera kembali dan menghadap Ketua Umum, kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, 3 Oktober 2023. Sahroni mengatakan SEL seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun, karena sakit akhirnya tertunda. Saya enggak tahu dirawat di mana, cuma dapat informasi saja karena prostatnya masalah. Akhirnya dia enggak pegang komunikasi, ucapnya. Dia pun memastikan SEL akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Tapi sudah terkomunikasi dikasih tahu bahwa tanggal 5 dia kembali, ungkap Sahroni. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Surya Paloh meminta Syahrul Yassin Limpo, SEL, untuk segera kembali ke tanah air. Hal ini terkait kabar Menteri Pertanian itu sempat hilang kontak di luar negeri setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Umum sudah memerintahkan untuk segera kembali dan menghadap Ketua Umum, kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, 3 Oktober 2023. Sahroni mengatakan SEL seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun, karena sakit akhirnya tertunda. Saya enggak tahu dirawat di mana, cuman dapat informasi saja karena prostatnya masalah. Akhirnya dia enggak pegang komunikasi, ucapnya. Dia pun memastikan SEL akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Tapi sudah terkomunikasi dikasih tahu bahwa tanggal 5 dia kembali, ungkap Sahroni. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Surya Palah meminta Syahrul Yassin Limpo, SEL, untuk segera kembali ke tanah air. Hal ini terkait kabar Menteri Pertanian itu sempat hilang kontak di luar negeri setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Umum sudah memerintahkan untuk segera kembali dan menghadap Ketua Umum, kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, 3 Oktober 2023. Sahroni mengatakan SEL seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun, karena sakit akhirnya tertunda. Saya enggak tahu dirawat di mana, cuma dapat informasi saja karena prostatnya masalah. Akhirnya dia enggak pegang komunikasi, ucapnya. Dia pun memastikan SEL akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Tapi sudah terkomunikasi dikasih tahu bahwa tanggal 5 dia kembali, ungkap Sahroni. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Surya Palah meminta Syahrul Yassin Limpo, SEL, untuk segera kembali ke tanah air. Hal ini terkait kabar Menteri Pertanian itu sempat hilang kontak di luar negeri setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Umum sudah memerintahkan untuk segera kembali dan menghadap Ketua Umum, kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, 3 Oktober 2023. Sahroni mengatakan SEL seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun, karena sakit akhirnya tertunda. Saya enggak tahu dirawat di mana, cuma dapat informasi saja karena prostatnya masalah. Akhirnya dia enggak pegang komunikasi, ucapnya. Dia pun memastikan SEL akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Tapi sudah terkomunikasi dikasih tahu bahwa tanggal 5 dia kembali, ungkap Sahroni. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Surya Paloh meminta Syahrul Yassin Limpo, SEL, untuk segera kembali ke tanah air. Hal ini terkait kabar Menteri Pertanian itu sempat hilang kontak di luar negeri setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Umum sudah memerintahkan untuk segera kembali dan menghadap Ketua Umum, kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, 3 Oktober 2023. Sahroni mengatakan SEL seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun, karena sakit akhirnya tertunda. Saya enggak tahu dirawat di mana, cuman dapat informasi saja karena prostatnya masalah. Akhirnya dia enggak pegang komunikasi, ucapnya. Dia pun memastikan SEL akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Tapi sudah terkomunikasi dikasih tahu bahwa tanggal 5 dia kembali, ungkap Sahroni. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Surya Paloh meminta Syahrul Yassin Limpo, SEL, untuk segera kembali ke tanah air. Hal ini terkait kabar Menteri Pertanian itu sempat hilang kontak di luar negeri setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Umum sudah memerintahkan untuk segera kembali dan menghadap Ketua Umum, kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, 3 Oktober 2023. Sahroni mengatakan SEL seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun, karena sakit akhirnya tertunda. Saya enggak tahu dirawat di mana, cuman dapat informasi saja karena prostatnya masalah. Akhirnya dia enggak pegang komunikasi, ucapnya. Dia pun memastikan SEL akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Tapi sudah terkomunikasi dikasih tahu bahwa tanggal 5 dia kembali, ungkap Sahroni. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Surya Palah meminta Syahrul Yassin Limpo, SEL, untuk segera kembali ke tanah air. Hal ini terkait kabar Menteri Pertanian itu sempat hilang kontak di luar negeri setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Umum sudah memerintahkan untuk segera kembali dan menghadap Ketua Umum, kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, 3 Oktober 2023. Sahroni mengatakan SEL seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun, karena sakit akhirnya tertunda. Saya enggak tahu dirawat di mana, cuma dapat informasi saja karena prostatnya masalah. Akhirnya dia enggak pegang komunikasi, ucapnya. Dia pun memastikan SEL akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Tapi sudah terkomunikasi dikasih tahu bahwa tanggal 5 dia kembali, ungkap Sahroni. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Surya Palah meminta Syahrul Yassin Limpo, SEL, untuk segera kembali ke tanah air. Hal ini terkait kabar Menteri Pertanian itu sempat hilang kontak di luar negeri setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Umum sudah memerintahkan untuk segera kembali dan menghadap Ketua Umum, kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, 3 Oktober 2023. Sahroni mengatakan SEL seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun, karena sakit akhirnya tertunda. Saya enggak tahu dirawat di mana, cuma dapat informasi saja karena prostatnya masalah. Akhirnya dia enggak pegang komunikasi, ucapnya. Dia pun memastikan SEL akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Tapi sudah terkomunikasi dikasih tahu bahwa tanggal 5 dia kembali, ungkap Sahroni. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Surya Paloh meminta Syahrul Yassin Limpo, SEL, untuk segera kembali ke tanah air. Hal ini terkait kabar Menteri Pertanian itu sempat hilang kontak di luar negeri setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Umum sudah memerintahkan untuk segera kembali dan menghadap Ketua Umum, kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, 3 Oktober 2023. Sahroni mengatakan SEL seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun, karena sakit akhirnya tertunda. Saya enggak tahu dirawat di mana, cuma dapat informasi saja karena prostatnya masalah. Akhirnya dia enggak pegang komunikasi, ucapnya. Dia pun memastikan SEL akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Tapi sudah terkomunikasi dikasih tahu bahwa tanggal 5 dia kembali, ungkap Sahroni. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Surya Palah meminta Syahrul Yassin Limpo, SEL, untuk segera kembali ke tanah air. Hal ini terkait kabar Menteri Pertanian itu sempat hilang kontak di luar negeri setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Umum sudah memerintahkan untuk segera kembali dan menghadap Ketua Umum, kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, 3 Oktober 2023. Sahroni mengatakan SEL seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun, karena sakit akhirnya tertunda. Saya enggak tahu dirawat di mana, cuma dapat informasi saja karena prostatnya masalah. Akhirnya dia enggak pegang komunikasi, ucapnya. Dia pun memastikan SEL akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Tapi sudah terkomunikasi dikasih tahu bahwa tanggal 5 dia kembali, ungkap Sahroni. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Surya Palah meminta Syahrul Yassin Limpo, SEL, untuk segera kembali ke tanah air. Hal ini terkait kabar Menteri Pertanian itu sempat hilang kontak di luar negeri setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Umum sudah memerintahkan untuk segera kembali dan menghadap Ketua Umum, kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, 3 Oktober 2023. Sahroni mengatakan SEL seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun, karena sakit akhirnya tertunda. Saya enggak tahu dirawat di mana, cuma dapat informasi saja karena prostatnya masalah. Akhirnya dia enggak pegang komunikasi, ucapnya. Dia pun memastikan SEL akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Tapi sudah terkomunikasi dikasih tahu bahwa tanggal 5 dia kembali, ungkap Sahroni. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Surya Palah meminta Syahrul Yassin Limpo, SEL, untuk segera kembali ke tanah air. Hal ini terkait kabar Menteri Pertanian itu sempat hilang kontak di luar negeri setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Umum sudah memerintahkan untuk segera kembali dan menghadap Ketua Umum, kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, 3 Oktober 2023. Sahroni mengatakan SEL seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun, karena sakit akhirnya tertunda. Saya enggak tahu dirawat di mana, cuma dapat informasi saja karena prostatnya masalah. Akhirnya dia enggak pegang komunikasi, ucapnya. Dia pun memastikan SEL akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Tapi sudah terkomunikasi dikasih tahu bahwa tanggal 5 dia kembali, ungkap Sahroni. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Surya Paloh meminta Syahrul Yassin Limpo, SEL, untuk segera kembali ke tanah air. Hal ini terkait kabar Menteri Pertanian itu sempat hilang kontak di luar negeri setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Umum sudah memerintahkan untuk segera kembali dan menghadap Ketua Umum, kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, 3 Oktober 2023. Sahroni mengatakan SEL seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun, karena sakit akhirnya tertunda. Saya enggak tahu dirawat di mana, cuma dapat informasi saja karena prostatnya masalah. Akhirnya dia enggak pegang komunikasi, ucapnya. Dia pun memastikan SEL akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Tapi sudah terkomunikasi dikasih tahu bahwa tanggal 5 dia kembali, ungkap Sahroni. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Surya Palah meminta Syahrul Yassin Limpo, SEL, untuk segera kembali ke tanah air. Hal ini terkait kabar Menteri Pertanian itu sempat hilang kontak di luar negeri setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Umum sudah memerintahkan untuk segera kembali dan menghadap Ketua Umum, kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, 3 Oktober 2023. Sahroni mengatakan SEL seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun, karena sakit akhirnya tertunda. Saya enggak tahu dirawat di mana, cuma dapat informasi saja karena prostatnya masalah. Akhirnya dia enggak pegang komunikasi, ucapnya. Dia pun memastikan SEL akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Tapi sudah terkomunikasi dikasih tahu bahwa tanggal 5 dia kembali, ungkap Sahroni. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Surya Palah meminta Syahrul Yassin Limpo, SEL, untuk segera kembali ke tanah air. Hal ini terkait kabar Menteri Pertanian itu sempat hilang kontak di luar negeri setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ketua Umum sudah memerintahkan untuk segera kembali dan menghadap Ketua Umum, kata Sahroni kepada wartawan, Selasa, 3 Oktober 2023. Sahroni mengatakan SEL seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun, karena sakit akhirnya tertunda. Saya enggak tahu dirawat di mana, cuma dapat informasi saja karena prostatnya masalah. Akhirnya dia enggak pegang komunikasi, ucapnya. Dia pun memastikan SEL akan pulang ke Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Tapi sudah terkomunikasi dikasih tahu bahwa tanggal 5 dia kembali, ungkap Sahroni. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Terima kasih sudah menonton!